Korban gempa yang berada di kampung berenuk desa Limbangan Sari, Cianjur memilih untuk bertahan dengan mendirikan tenda secara mandiri. Inilah kondisi rumah yang berada di kampung berenuk desa Limbangan Sari, Cianjur, Jawa Barat. Gempa yang mengguncang Cianjur pada Senin lalu membuat sebagian rumah di kampung ini rusak parah dan tidak bisa ditempati kembali. Pemilik rumah memilih untuk mengungsi dengan mendirikan tenda secara mandiri. Pemirsa Gempa Cianjur membuat ribuan rumah warga rusak parah, namun tidak semua warga tinggal di posko pengungsian milik pemerintah. Banyak pula yang memilih untuk membangun posko pengungsian mandiri. Lantar seperti apa kondisi di posko pengungsian yang dibangun oleh warga? Kita sudah tersambung dengan rekan Riki Harahap dan jurukamera Hidayat Syarif. Selamat siang Riki. Ini benarkah ada banyak warga yang memilih untuk tinggal di posko pengungsian mandiri? Apa alasannya memilih posko mandiri? Dan seperti apa kondisi anak-anak di sana Riki? Ando, kami akan mengajak Anda nantinya untuk melihat kondisi pengungsian di Kampung Berenuk, Desa Limbangsari. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda untuk melihat beginilah kondisi rumah yang hancur akibat gempa yang berada di Kampung Berenuk. Sebelumnya kami memang sudah mendapatkan izin dari pemilik rumah dan juga mendapatkan pengawasan dengan menggunakan helm dan juga masker untuk keselamatan begitu. Kami akan ajak Anda beginilah kondisi rumah yang hancur akibat gempa begitu, dikarenakan memang gempa yang cukup kuat dan menghancurkan beberapa bangunannya dan rumah yang berada di Kampung ini. Ini salah satu rumah yang kami sempat lihat yang sudah ditinggalkan begitu oleh pemiliknya untuk mengungsi. Sementara beberapa bangunan seperti yang Anda lihat, pelafon dan juga beton, genteng begitu sudah runtuh dan sepertinya memang sudah tidak bisa digunakan lagi. Pemilik rumah memilih untuk mengungsi, untuk mendapatkan keamanan. Kami akan ajak Anda untuk masuk melihat bagaimana kondisi di dalam rumah yang seperti Anda lihat, Ando dan juga pemirsa, kondisi rumahnya memang sudah hancur begitu walaupun masih ada beberapa bangunan yang masih utuh. Tapi dari pelafon kita lihat sudah ambruk dan di bagian ventilasi juga masih ada tapi memang sudah tidak kokoh lagi begitu yang dapat kami lihat kondisinya. Sementara sisa-sisa puing bangunan masih terus bertumpukan begitu belum dibersihkan, belum ada diangkut oleh pemilik rumah maupun dari relawan. Sementara kalau dari sisi sini yang kami lihat ini sepertinya kamar begitu yang digunakan oleh pemilik rumah. Sama kasusnya pelafon juga sudah rusak, kemudian kabel listrik masih menjalar begitu. Yang dikhawatirkan memang membahayakan sehingga memang pemilik rumah memilih untuk mengungsi. Sementara untuk barang-barang yang kami lihat kondisinya di rumah ini sudah mulai dievakuasi begitu hanya ada satu lemari yang masih digunakan oleh pemiliknya. Sementara memang puing-puing bangunan di rumah ini mengakibatkan seperti debu begitu yang kami rasakan berpasir sehingga kami harus menggunakan masker untuk alasan keselamatan. Beberapa pemilik rumah di lokasi ini memang memilih untuk mengungsi secara mandiri begitu dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah masih banyak keluarganya yang sudah lansia yang tidak bisa sanggup untuk beranjak ke pengungsian ataupun hal-hal lainnya. Pemilik rumah yang berada di kawasan ini memang memilih untuk mengungsi secara mandiri. Mereka mengungsi secara mandiri tepatnya di depan rumah mereka. Kami akan ajak Anda, Anda dan pemirsa beginilah kondisi pengungsian yang didirikan secara mandiri oleh warga untuk alasan-alasan lainnya begitu keselamatan ataupun yang lain-lain. Kami akan tanya dengan salah satu pengungsi yang ada di sini dengan A.A. Yayat, benar? Iya, betul, betul. A.A. Yayat, sehat A.A. Alhamdulillah. A.A. Iya. Apa alasan untuk memilih mengungsi di sini? Siang hari kami lihat pakai terpal begitu terasa panas. Alasannya kenapa? Karena ada orang tua ya dikatakan metua saya sudah tua-tua, nggak bisa kemana-mana, ya kasihan juga lah. Gitu. Ada berapa anak-anak di dalam tenda ini perkiraan? Perkiraan ya sepuluh lah. Sepuluh ini tiap keluarga. Yang separohnya ya di sini kadang-kadang ya terasa anak-anak sekarang gatal. Ke dokter sudah alhamdulillah, makanan-makanan untuk logistik alhamdulillah, lancar alhamdulillah, gitu aja. Ada sepuluh anak-anak yang saat ini mengalami gatal-gatal begitu ya untuk kesehatannya begitu. Iya, iya, iya. Terkait dengan sekolah, pendidikan begitu, yang bersekolah bagaimana kondisinya? Kondisi sekolah sekarang ya dikatakan libur dulu, Pak. Gitu aja. Ya terpaksa diliburkan begitu ya karena memang kan bangunan sekolah juga terdampak. Bangunan sekolahnya terdampak. Apalagi, takut ada susulan lagi. Gitu. Terkait dengan semalam terjadi gempa susulan, bagaimana kondisinya di tenda ini, Pak? Ya pada-pada merasain, takut anak-anak kadang-kadang ya saya juga semalaman nggak bisa tidur, ya lah, pegadang lah dikatakan. Karena apa, takutnya ada susulan lagi, seterusnya, jaga-jaga aja lah. Jaga-jaga aja. Pak, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Semoga anak-anak nyaman di sini dan mendapatkan kesehatan yang, fasilitas kesehatan yang membaik begitu, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Itulah tadi, Ando, salah satu wawancara kami dengan salah satu warga yang rumahnya rusak dan memilih untuk mengungsi secara mandiri. Demikian, Ando, kembali ke studio. Baik, Ricky, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.